Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari delegasi Alsa Eusin Gemat Yang telah mengikuti Alsa Indonesia Legal Opinion pada tahun 2019 Perkenalkan nama saya Atiko Parangmalani Dan saya Ulfasa Ternika Dan masih ada teman kami satu lagi Dan dia Sofie Maruzia yang berhalangan hadir pada hari Alhamdulillah pada Alsa Legal Opinion Periode kali ini kami telah memenangkan Base Legal Opinion dengan tema hukum adat Dengan juga yang kami angkat Yaitu eksistensi peradilan adat dalam sistem peradilan di Indonesia Mengenai persiapannya kami melakukan riset-riset Dan mekerjakannya selama kurang lebih 3 minggu Dan kami juga mengadakan konsultasi Dengan beberapa dosen yang ada di departemen Fakultas Hukum Universitas Erlanda Dalam penyusunan Legal Opinion tersebut Tentunya kami juga mengalami banyak sekali hambatan Yang pertama dengan dibatasinya jumlah kata Dalam penyusunan Legal Opinion tersebut Sebagai mana kita ketahui Bahwa penyusunan Legal Opinion Itu seharusnya tidak dibatasi oleh kata Mengingat pembahasan yang sangat komples di dalamnya Namun kali ini kita mencari cara Bagaimana mengaktifkan pembahasan kita Sehingga tidak menghilangkan maksud dari pembahasan kita Selain itu hambatannya adalah Dalam Legal Opinion pada umumnya Mengenai pembahasan hukum ada banyak sekali mengembangkan pembahasan dari sisi hukum ada saja Dan tidak membahas dari sisi hukum negara Dan disini itu menjadi kelebihan dari Legal Opinion kita Dimana kita memandukan antara perspektif hukum ada dan hukum negara menjadi satu-satuan Kesan kami dalam mengikuti Legal Opinion yang diselenggerakan oleh Albu Indonesia Tentunya kami sangat senang karena kami bisa mendapatkan suatu ilmu baru Pengalaman baru dalam menulis Legal Opinion yang baik dan benar Untuk pesan dari kami Kepada mahasiswa fakultas hukum khususnya Universitas Air Langga Jangan pernah takut untuk mencoba berkompetisi di ranah nasional Khususnya Legal Opinion Karena Legal Opinion merupakan produk dari mahasiswa hukum ketika nantinya ia telah bulu Dan yang terakhir Kalian berharap agar seluruh mahasiswa fakultas hukum Koditas Air Langga Bisa selalu mencetak prestasi di kancah nasional maupun internasional Alsa, always be one